Jelang dibukanya bursa transfer paruh musim, sudah ada delapan pemain yang disinyalir bakal jadi primadona. Persija Jakarta dan PSS Sleman pun bergerilia. PSIS, Barito Putra, Arema Football Club, Bayangkara Football Club, Madura United, dan PSM harus siaga satu. Delapan pemain saat ini tunjukkan performa stabil dan gemilangnya di Liga 1 dan Liga 2 musim ini terutama para penggawa asing. Beberapa di antaranya yakni penggawa asing PSIS, Barito Putra, Arema Football Club, Bayangkara Football Club, Madura United, dan PSM serta ex-Persib Bandung yang bermain untuk futbol klub BKC City di Liga 2 musim ini. Sedangkan dua tim yakni Persija Jakarta dan PSS Sleman sudah santer dikabarkan bakal mencari opsi striker lainnya untuk paruh musim mendatang. Persija Jakarta diprediksi bakal menambah kuota asing yang belum terlengkapi di awal musim. Bahkan bisa jadi ada beberapa perombakan untuk slot asing yang bakal Persija Jakarta gunakan. Paling berpotensi kena rombakan di Persija Jakarta yakni Oliver Bias dan Marco Simic. Sementara PSS Sleman sudah hampir dipastikan bakal melepas dua legion asingnya yang kerap menjadi penghias bench, Yevhen Bokhasvili, dan Keisano. Lantas, siapa kedelapan pemain yang diakini bakal menjadi primadona di bursa transfer paruh musim mendatang berdasarkan performa gemilangnya di awal musim. Berikut ulasannya, nomor 1. Gustavo Almeida Sosok Gustavo Almeida yang pernah dipandang sebelah mata ketika bergabung dengan Arema Football Club kini menjelma menjadi penyerang mematikan di Liga 1 musim ini. Padahal sebelumnya, kualitas Gustavo Almeida banyak yang meragukan seusai pernah gagal dalam tes medis saat hendak bergabung dengan Bayangkara Football Club. Namun, perlahan tapi pasti, pemain yang didatangkan Arema Football Club dari Klub Liga Kuwait, Al-Nasr S.C. per 1 Juli 2023, mampu menjawab semua keraguan. Total, dari 10 pertandingan yang dilakoni Gustavo Almeida bersama Arema Football Club, ia mampu bukukan 9 gol dengan total menit bermain mencapai 854 menit bermain. Nomor 2. Gustavo Tocantins Predator berdarah dingin Barito Putra dengan 6 gol dan 3 asisnya dari 12 pertandingan bersama Laskar Antasari sudah cukup jadi bukti Gustavo Tocantins bakal menjadi priam dona transfer paruh musim mendatang. Terlebih, secara game plan, Gustavo Tocantins merupakan penyerang modern, serba bisa dan kerap rajin turun cari bola hingga membuil up serangan dari lini belakang. Selain itu, penyerang berusia 27 tahun itu bisa menjadi pemantul, pencari ruang dan juga lihai dalam duel udara. Ia juga mampu beroperasi sebagai sayap kanan dan second striker yang semakin menunjukkan kekomplitan dari seorang Gustavo Tocantins. Nomor 3. Gali Freitas Winger PSIS Semarang asal Timor Leste, Gali Freitas, juga disinyalir bakal menjadi priam dona pada bursa transfer paruh musim mendatang. Potensi itu terjadi setelah Gali Freitas mampu menjawab banyak keraguan yang datang kepadanya saat didatangkan PSIS Semarang. Tercatat, pemain asal Timor Leste itu mampu bukukan 5 gol dan 3 asis dari 12 pertandingannya bersama PSIS Semarang. Skill individu, kecepatan dan keberaniannya melakukan akselerasi dari sisi sayap menjadi poin lebih Gali Freitas. Hal itu yang diprediksi bakal menjadi dasar sosoknya akan menjadi priam dona di bursa transfer paruh musim nanti. Nomor 4. Murilo Mendes Penyerang sayap kiri Barito Putra, Murilo Mendes diprediksi bakal turut laris di bursa transfer paruh musim nanti karena permainan impresifnya di musim perdananya pada gelaran Liga 1. Tak disangka, Murilo Mendes yang baru didatangkan Barito Putra dari klub seri C Italia Virtus Francavilla mampu unjuk kebolehannya secara instan. Total, Murilo Mendes mampu bukukan 6 gol dan 1 asis dari 13 pertandingannya bersama Barito Putra. Catatan itu tentu saja berpotensi bakal menarik atensi klub-klub lainnya di bursa transfer paruh musim untuk bisa menggaetnya. Nomor 5. Junior Brandao Nama selanjutnya bomber yang berpotensi bakal menjadi primadona transfer paruh musim adalah striker asal Brazil, Junior Brandao. Pemain Madura United ini mampu unjuk kemampuannya meski tercatat baru memainkan musim perdana di Liga Indonesia. Total, dari 12 pertandingannya, Junior Brandao mampu lesatkan 7 gol dan 1 asis untuk Madura United dengan 1.033 menit bermain. Kebolehannya membuka ruang, body balance kuat, dan akurasi sepakan mematikan menjadi kelebihan yang diprediksi bakal menjadi daya tarik tim-tim lainnya untuk coba menggoda pada bursa transfer paruh musim mendatang. Nomor 6. Matthias Mier Gelandang milik Bayangkara Football Club, Matthias Mier diprediksi bakal menjadi primadona pada bursa transfer paruh musim nanti. Bukan tanpa sebab, penampilan konsisten Matthias Mier sejak paruh musim lalu hingga saat ini menjadi dasarnya. Tercatat, dari 11 laganya bersama Bayangkara Football Club saat ini, Matthias Mier sukses bukukan 1 gol dan 3 asis untuk Bayangkara Football Club. Selain itu, sejauh ini, Matthias Mier juga merupakan sosok nyawa permainan Bayangkara Football Club. Akurasi umpan dan sepakan, visi bermain, serta lihai dalam membuka ruang menjadi poin lebih yang disinyalir bakal menjadi daya pikatnya. Nomor 7. Ezechiel Ndowasel Mantan penyerang Persib Bandung yang saat ini bermain untuk klub Liga 2, Ezechiel Ndowasel, berpotensi bakal menjadi primadona pada bursa transfer paruh musim nanti. Penyerang asal cat itu mampu bukukan hat-trick dan membawa football club BKC City menorehkan tinta baru di laga bersejarah pertamanya di Liga 2. Terkini, ia juga sukses mencetak 2 gol di 2 laga berbeda football club BKC City. Nomor 8. Wiljan Pluim Gelandang serang PSM Makassar sekaligus sang legenda Juku Eja, Wiljan Pluim diprediksi bakal ikut menjadi primadona pada bursa transfer paruh musim mendatang. Kabar tengah tak bahagianya Wiljan Pluim bersama PSM Makassar disinyalir bakal menjadi senjata tiem tim lainnya untuk coba menggodanya. Terkini, Wiljan Pluim sukses bukukan 1 gol dan 2 asis untuk PSM Makassar dari 9 pertandingan. Sebelum akhirnya, sosoknya menghilang dari skuad PSM Makassar dalam 3 pekan berturut-turut di Liga 1 musim ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.